Intro Candi Surowono terletak di Dusun Surowono, Desa Canggu, Kecampatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam Kitab Negara Kertagama, Candi Surowono disebut sebagai Surabana, yaitu tempat pendarmaan seorang raja bagian Macapait bernama Priwengker yang meninggal sekitar tahun 1388 Masei. Sehingga para ahli arheologi menghubungkan waktu pembuatan candi ini dengan upacara serada, yakni 12 tahun setelah wafatnya sang raja. Dengan demikian, diperkirakan Candi Surowono dibangun sekitar tahun 1450 Masei. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim BPCB Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan evaluasi pasca konservasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 15-23 Maret 2021 selama 9 hari. Kegiatan konservasi sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2011 dan tahun 2016. Kegiatan ini bertujuan untuk mengamati kondisi material jagar budaya pasca konservasi dan melakukan monitoring perubahan lingkungan di sekitar situs setelah 5 tahun pasca dilakukan kegiatan konservasi. Konservasi yang telah dilakukan pada tahun 2016 meliputi pembersihan mikroorganisme berupa lumut, alga, dan licens. Selain itu, juga dilakukan tindakan penghambatan mikroorganisme menggunakan bahan herbicida jenis rondap. Ada pun metode yang digunakan dalam membersihkan mikroorganisme berupa mekanis kering menggunakan sikat iju, mekanis basah menggunakan air dengan bantuan alat power spayer, dan pembersihan secara kimia menggunakan bahan AC-322 untuk menghambat mikroorganisme menggunakan rondap dengan konsentrasi 10%. Pelaksanaan kegiatan evaluasi meliputi Yang pertama, pengambilan data keterawatan dan data kerusakan. Yang kedua, penggunaan alat meliputi pH paper digunakan untuk mengukur pH air. Anemometer digunakan untuk mengukur kecepatan angin dan arah angin. Protimeter digunakan untuk mengukur kadar air material. Data lodger digunakan untuk mengukur kelembapan dan suhu udara. Soil tester digunakan untuk mengukur kelembapan dan pH tanah. Yang ketiga, pengambilan data lingkungan meliputi vegetasi tanaman dan perubahan tata guna lahan. Yang keempat, pengambilan data luasan yang berpengaruh pada perhitungan bahan konservan. Hasil evaluasi pasca konservasi setelah 5 tahun bahwa mikroorganisme berupa alga lebih mendominasi di permukaan Candi Surowono. Efektifitas bahan kimia AC-322 sebagai pembasmi licens yang telah digunakan selama kurun waktu 5 tahun sudah tidak terlihat efektif. Hal ini terlihat peningkatan jumlah licens baru atau protolicens terutama pada bagian sisi selatan Candi. Protolicens ini biasanya berwarna hijau muda dan sangat mudah dibersihkan karena masih lunak belum melekat. Oleh karena itu, protolicens ini perlu dibersihkan sebelum menjadi licens. Di sini, aktivitas juru pelihara memiliki peran yang sangat penting agar cagar budaya tetap terpelihara. Kondisi batu lepas juga sudah banyak ditumbuhi mikroorganisme terutama pada bagian sisi timur halaman Candi. Proses penggaraman banyak terjadi pada bagian relief Candi. Bagian sisi timur dan sisi utara, proses penggaraman sudah menjadi sementasi dan endapan putih sudah sangat melekat. Metode dan teknik konservasi yang telah dilakukan sebenarnya sudah cukup efektif dan sesuai prosedur. Hanya kurun waktu selama 5 tahun pelaksanaan kegiatan yang cukup lama menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme muncul kembali. Hasil monitoring lingkungan selama kurun waktu 5 tahun telah dilakukan penataan taman. Pada sisi barat dan timur Candi banyak pohon-pohon besar ditebang dan dirapikan. Selain itu, dilakukan penggantian pagar kawat duri menjadi pagar bata berspesi sebagai batas situs. Penataan lingkungan taman juga dilakukan dengan pembuatan jalan setapak dari puffing blok untuk aktivitas pengunjung ke Candi. Selain melakukan kegiatan monitoring material dan lingkungan, pada kegiatan evaluasi pasca konservasi juga dilakukan percobaan pengujian bahan. Sebagai dasar pelaksanaan tindakan konservasi ke depan. Pengujian bahan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme berupa lumut dan licen menggunakan bahan alam yaitu minyak asiri serewangi, pala, dan cengkeh dengan konsentrasi 10%. Langkah awal pengujian dilakukan dengan memilih lokasi yang terdapat pertumbuhan lumut dan licen, kemudian aplikasikan minyak asiri dengan disemprot. Setelah itu, dilakukan penutupan menggunakan plastik. Tunggu kurang lebih 2-3 hari untuk mengetahui efektivitas bahan. Langkah awal pengujian pembersihan endapan garam, menggunakan larutan EDTA 3% dan 5% dalam bentuk bubur kertas. Dilakukan dengan memilih lokasi yang terdapat endapan putih atau endapan garamnya. Kemudian bersihkan permukaan batu dari kotoran dan debu menggunakan kuas atau sikat. Aplikasikan bubur kertas pada batu yang terdapat endapan garamnya, tutup menggunakan plastik selama kurang lebih 1x24 jam. Kemudian amati hasilnya. Bersihkan bubur kertas, kemudian lakukan pembersihan mekanis pada endapan garam menggunakan sikat dan air. Langkah tersebut diulangi sampai mendapatkan hasil yang diharapkan. Hasil dari pengujian bahan untuk pembersihan dan menghambat pertemuan mikroorganisme berupa lumut, yaitu menggunakan minyak asiri cengkeh dan serewangi debu konsentrasi 10%. Hal ini terlihat setelah 1x24 jam, aplikasi lumut berubah warna menjadi coklat menunjukkan mic chance lumut telah mati. Sedangkan untuk lic chance yang paling efektif adalah minyak asiri cengkeh 10%. Hasil dari pengamatan selama 3x24 jam, terlihat lic chance berubah warna menjadi abu-abu sedikit warna coklat, mengidentifikasikan bahwa lic chance telah menunjukkan tanda-tanda kematian. Dalam upaya menghilangkan endapan putih atau endapan garam, menggunakan EDTA konsentrasi 3 dan 5%. Didapatkan hasil bahwa selama pengamatan 2 hari, belum mendapatkan hasil yang maksimal. Terlihat dari endapan garam yang belum berkurang, hal ini menunjukkan bahwa bahan EDTA belum efektif untuk menyelangkan endapan garam yang besar dalam jangka waktu pendek. Sekian kegiatan evaluasi pasca konservasi Candi Surowono di Kabupaten Kediri. Semoga bisa bermanfaat untuk kegiatan pelestarian selanjutnya. Salam Sahabat Budaya 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 Terima kasih.